salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di flow tutorial oke materi pembahasan kali ini tentang bagaimana caranya kita mengatasi lupa sandi di ZTE f609 yo langsung aja ke caranya ya disini aku punya sebuah modem yaitu dengan memanggilnya menggunakan IP IPnya belakangnya 1.2 ya karena udah diganti gitu nah biasanya kita disini kan lupa password mungkin ya atau lupa sandi gitu ya secara default sih bawaan dari modem ini adalah admin passwordnya admin tapi gak bisa gitu nah ini mungkin karena udah diganti gitu ya tapi emang udah diganti sih kayaknya makanya gak bisa nah teman-teman bisa menggunakan apa namanya sebuah kumpulan password dan teman-teman bisa mencobanya satu persatu disini ada sebuah artikel dari flow tutorial teman-teman bisa baca nanti disini untuk artikelnya dibaca-baca aja oke nanti linknya ada di deskripsi nah kalau dibaca-baca nih di bagian ini ada nih password secara atau sandi secara default itu untuk username itu menggunakan admin terus passwordnya atau sandinya itu admin tapi tadi udah dicoba gak bisa ya dan untuk user itu user terus passwordnya atau sandinya user 123 oke kalau misalkan gak berhasil juga teman-teman bisa mencobanya dengan daftar bukan daftar maksudnya mencoba dari kumpulan sandi yang ada disini nah yang udah beberapa kali udah dicoba itu pakai yang ini nih teman-teman admin sandinya telkom dso 123 kalau memang gak bisa teman-teman bisa mencoba yang lainnya dicoba dulu satu persatu gitu ya oke aku langsung coba aja yang admin ini ya terus passwordnya ini oke disini aku coba admin terus sandinya telekom dso 123 huruf tnya gede ya yang bagian depan ya ini nih oke kalau udah kita login oke ternyata bisa masuk kita lihat disini modelnya adalah f609 versi hardwarenya 5.3 dan software versinya 1.1 bagian belakangnya ya load versinya sama aja nah kita coba dengan menggunakan kalau misalkan kita tetap gak bisa menemukan sandi untuk admin kita coba yang usernya aja disini yang user kan ada nih setidaknya kita bisa masuk lah gitu ya user terus sandinya user 123 kita coba kita panggil lagi 123 oke disini pakai user pakai juga user 123 bisa gak oh ternyata gak bisa teman-teman nah kalau gak bisa coba pakai yang ini teman-teman untuk usernya tetap user kemudian yang sandinya disini diisi dengan user juga itu tips ya kalau misalkan untuk yang user 123 nya gak berfungsi gitu ya kita coba aja disini wow ternyata bisa oke itu segera tips nah teman-teman nanti bisa coba nih untuk apa sandinya satu persatu kalau masih tetap gak bisa juga nanti kayaknya di komentar bakal aku pin sebuah video juga yang itu caranya agak sedikit lebih ekstrim sih gitu ya oke sampai disitu disini aja kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar kalau misalkan kami bisa membantu teman-teman pasti akan dibantu oke dukung kami untuk mengembangkan channel ini subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh